Terima kasih telah menonton! Bapuk sih, kenapa mainin cacing? Geng, memakai komputer dengan dua monitor sekaligus udah pasti keliatan keren ya? Tuh liat, Afwan aja ampe iri, Geng. Liat temen-temennya pake monitor lebih dari satu. Doi kan pengen juga. Tapi sebelumnya, Afwan mesti izin dulu nih sama Menteri Keuangan. Halo? Halo? Kok pengen beli monitor nih? Monitor apa? Monitor harganya 21 juta sih. Apa? 21 juta? Ayah bener aja! Iya beneran, 21 juta. Enggak, enggak. Pokoknya aku gak setuju. Aku gak mau tau. Bye! Ya, Afwan gak dapet lampu hijau, Geng. Gimana nih? Lukman punya solusinya. Monitor, mobil monitor, biar dua komputer gitu. Dua monitor ini malah-malah banget. Iya. 21 juta. Selin lalu 20 tahun, Men. Iya. Gimana dong? Gimana ya? Terus harusnya pengen pake monitor gitu. Iya. Solusinya, Men. Gimana ya? Itu bukanya JalanTikus.com. JalanTikus? Iya. Ah, udah buka sih. Terus? Hah? Terus? Terus aja. Apaan? Android monitor. Yap, cukup dengan modal smartphone atau tablet Android kalian, Geng. Pertama-tama, install dulu aplikasi bernama Space Dusk di perangkat Android maupun komputer kalian. Langkah selanjutnya, restart komputer kalian lalu hubungkan pada koneksi Wi-Fi. Buka aplikasi Space Dusk di Android kalian, kemudian masukkan alamat IP komputer. Caranya, buka CMD, lalu ketik IP Config, input IP kalian di aplikasi, dan klik Connect. Kalau udah berhasil, sekarang tinggal mengontrol cara bekerja monitor, Geng. Nah, mau tau caranya. Klik Settings. Pilih System. Kemudian Screen Resolution, akan terlihat dua monitor yang terdeteksi. Sekarang, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian, Geng. Kedua monitor akan menampilkan desktop yang sama. Membagi desktop dalam dua monitor, jadi bisa kerja sambil nonton film, deh, Geng. Dengan menjadikan perangkat Android sebagai monitor ke komputer, kalian kini bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Gimana, Geng? Mudah bukan? Selamat mencoba, ya!